oke halo semuanya balik lagi bersama saya sahreza nah jadi seperti yang kita tunggu akhirnya Ultra Instinct Goku udah riliskan dulu pas kemarin detail list itu sudah saya bilang nanti Ultra Instinct itu bakal ada di Dragon Ball Science United ternyata beneran ada dan sekarang sudah rilis walaupun bisa dibilang sih masih top-up untuk mendapatkannya kalau begitu kita bakal review ya Ultra Instinctnya Goku untuk trance nya diatur di back atau bisa dibilang dia ini pemain belakang ya pemain support damage sakit ya guys kita lihat ya untuk trance-nya invisible weakened, rapel, stun, transform bisa berubah dan juga bisa ngeheal saat Goku bertarung melawan Jiren di saat-saat terakhir apabila Jiren sudah rilis dia akan dihancurkan oleh Genkidama Goku berubah rambut dan alis Goku berubah menjadi hitam perak asik keren langsung saja ya kita lihat untuk skill-skill dari Goku Ultra Instinct untuk ultinya Silver Dragon Flash maju ke permamisu dengan Dragon Flash dan memberikan magical damage sebesar 50% 6 kali dengan 40 bonus crit dan juga 40 waduh udah bonus crit rate bonus crit damage selama skill digunakan musuh tidak dapat bergerak ini terlalu OP asik udah bisa nge-ulti, damage bonus crit, critical hit udah kebal pula jadi ini kebalnya itu mirip sama kayak skill-nya Pegito asik ultinya kalau pemain belakang tapi gini lah asik keren-keren untuk ultinya keren asik beneran keren skill keduanya menciptakan spirit bomb dengan satu tangan memberikan magical damage ke semua musuh semua damage bahwa musuh dan mengurus energi sudah bisa menguras pula meningkatkan attack damage dan crit skill 2 nya gigi asik ini damage power ya asik udah bisa meningkatkan crit udah bisa meningkatkan damage ke team pula lalu bisa nyerang musuh pula asik Ultra Instinct anjay kayak gini karakter mahal asik DBSU skill ketiga ya tapi wajar kak ini Ultra Instinct goku asik melepaskan serangan beruntun ke musuh di barisan belakang oke jadi di bagian belakang memberikan damage sesuai presentasi makhp ya oke menghisap dan melemahkan musuh menyebabkan musuh menerima damage tambahan selama 6 detik oh jadi dia tuh kayak bisa dibilang damage-nya tuh bakal lebih sakit kalau kita kena gitu asik mendapatkan selama mendapatkan shield selama 4 koma lidik yang dapat menyerap dan merefleksikan senyerang ini skill 3 nya ini ada mirip juga sama skill nya dari Sengoku dimana dia itu bisa menyerap dan merefleksikan sekarang tapi serang cuman bedanya ini saya gak tau sih skill ketiganya ini apakah buat team dia sendiri atau buat dia sendiri kalau buat dia sendiri itu bisa bilang lumayan lah cuman kalau buat team itu OP parah sih kalau skill ketiganya itu bisa menyerap merefleksikan damage itu kalau buat team AC GG parah tapi cuman kalau buat dia sendiri itu bisa bilang GG juga lumayan lumayan lah kalau buat team aja jadi lebih parah loh jadi kita lihat aja nanti kita review skill keempatnya ketika Goku kehilangan 10% makhp memberikan damage sesuai presentasi makhp ke musuh dan memberikan energi sendiri oh jadi ini jadi dia kalau co-it jadi mau co-it kehilangan 10% memberikan damage sesuai presentasi makhp yang mau musuh dan juga dia tuh bakal nge-regen energinya mungkin skill keempat ini yang bakal dia itu transform atau berubah oke kalau begitu kita bakal lanjut ya kita langsung review langsung aja kita buka di facebooknya Bang Hexy karena kita masih gak punya gitu oke ini langsung saja ini suaranya kita pelanin oke kalau begitu langsung saja kita mulai oke bentar ini suara game nya kita pelanin dulu oke langsung saja kita mulai reviewnya oh iya ini oke oke lagi disuari dikurangin masuk saja kita lihat DWSU reveal oke ini dia ULTRA INSTING pas lagi ngilawa jiren nekakasih ULTRA INSTING GOKU kita lihat ya ini Sultan nya nege-M ini asli waduh 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 kayak beli apa gitu yang dipakai itu siapa tadi yang dipakai ya dipakai buat nge-upgrade nah sih kalau GM ini mah apa ada kalian lihat 1600 dipakai jiren jiren dipakai buat di-upgrade kita pelanin dulu suaranya aduh aduh kita ulang kita ulang kita ulang oke kita ulang sorry sorry kita ulang oke kita lihat oke ini untuk Silver Dogon Flash oke ini ULT nya ya kalau kalian bisa lihat ilang dong BOOM untuk serangannya bisa dibilang kalau ULT nya tadi gak semua kena ya gak semua kena cuman itu bisa bilang dia tuh kayak kebal gitu ini ULTRA INSTING GOKU BOOM langsung semua rata doang asli BOOM ke musuh kena semua nambah damage buat ke tim ini skill ketiganya arti admin first yang bisa dibilang kena bagian belakang asli loh ini sakit parah loh di belakangnya itu loh mau di fill ini bisa dibilang skill keempatnya transform oke skill keempatnya jadi kebal gitu lah sih jadi damage-damage asli keren sih jujur kalau saya sih keren sih asli sakit lah sih bisa dibilang dia ini berfokus ke damage-damage parah oke jadi kita bakal lanjut lagi masuk ke DBSU nya lagi ya asli wah karakter mahal nih winner-in cuman ya gitu kan karakter mahal buat dapetinnya juga gak mudah gitu ULTRA INSTING GOKU karakter baru oke dan juga ini bisa dibilang saya bikin akun baru karena saya main dari nol karena akun kemarin itu kan mau saya giveaway-kan tapi masih belum ada yang dapat karena masih belum 500 subscriber tinggal 100 lagi lah buat dapat jadi ya pas 500 lagi kita undik jadi saya bikin akun baru lagi jadi kita bakal main dari nol lagi nih oke jadi itu dia kita review ULTRA INSTING nya asli keren loh sih sih OP cuman masih belum rilis gitu karena untuk liat dari skill-nya tapi semuanya kita tergantung sama combo sih tapi di belakang ya karena dia itu pemain belakang jadi kalau pemain belakang itu gak perlu sih kalau kita itu kasih skill taker skill ulti buat biar musuh itu gak nyerang itu bisa dibilang skill-nya sudah gigil jadi apalagi dia itu sudah bisa damage gitu lah bukan main jadi semoga saja nanti ya gitu lah semuanya bisa dapat kalau begitu videonya sampai sini saja kalau ada request komen saja sampai jumpa dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati